Karena ngeritik anda, kemudian anda tuduh bahwa kita adalah komunis? Gila betul, hanya karena anda dikritik kita dituduh komunis? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, alhamdulillah, hamba-hambat. Sahabat manusia plural yang saya hormati dan saya banggakan. Ada empat tersangka dari kasus ACT ini. Tiga orang laki-laki dan ada satu orang perempuan yang sekarang lagi menjadi sorotan. Gajinya sangat fantastis, itu 100 juta. Dan ternyata gaji Ahayudin yang kemarin-kemarin itu viral 250 juta. Ternyata gaji Ahayudin selaku pendiri aksi cepat tanggap itu 450 juta. Gila gak? Nah kita akan bahas si wanita ini, perempuan ini, ibu-ibu ini. Dia sebagai apa di ACT? Sampai dia mendapatkan gaji itu 50 sampai 100 juta bos. Oke, kita baca nih beritanya ya. Dari suryah.co.id Digaji ACT-RP 100 juta per bulan dari donasi. Ini sosok Hariana Hermain, satu-satunya tersangka wanita. Oke. Menjadi satu-satunya tersangka perempuan di kasus penggelapan dana yayasan aksi cepat tanggap ACT. Sosok Hariana Hermain mendapat sorotan tajam. Hariana Hermain yang tercatat sebagai pengawas yayasan ACT tahun 2019. Dan saat ini sebagai anggota pembina ACT itu setiap bulan mendapat RP 50 hingga 100 juta. Jadi dia sebagai pengawas yayasan ACT. Bos, pengawas yayasan ACT. Lanjut. Padahal sesuai ketentuan Hariana Hermain yang bertindak sebagai pembina dan pengawas sebelumnya tidak boleh menerima gaji serta upah maupun honorarium. Satu kali lagi. Padahal sesuai ketentuan Hariana Hermain yang bertindak sebagai pembina dan pengawas sebelumnya tidak boleh menerima gaji serta upah maupun honorarium. Oke lanjut. Hariana Hermain ditetapkan tersangka bersama tiga lainnya yakni Ahayuddin selaku mantan presiden dan pendiri ACT. Ibn Khajar selaku presiden ACT saat ini serta Nopi Riyadi Imam Ahbari selaku mantan sekretaris dan saat ini menjabat ketua Dewan Pembinaan ACT. Wakil Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Baris Krimpori Kombes Hylfi Assegab menyatakan keempat tersangka mendapatkan gaji puluhan hingga ratusan juga dari donasi. Setiap bulannya Ahayuddin menerima sekitar 450 juta, Ibn Khajar sekitar 150 juta, Hariana Danopi Riyadi sekitar 50 sampai 100 juta. Enantai, Enantai, Fantastis. Selain itu, Kepala Biroh Penerangan Masyarakat Karoh Penmas, Divisi Humas Polri Berjen, Ahmad Ramadan, mengatakan bahwa Ahayuddin dan Ibn Khajar membuat surat keputusan bersama SKB, Pembina dan Pengawasan ACT perihal pemotongan donasi sebesar 20 sampai 30 persen. Menurutnya, Ahayuddin bersama tiga tersangka lainnya memperoleh gaji serta parsitas lainnya bersama dengan pendiri Yayasan, Pembina, Pengawas, dan Pengurus ACT. Ahayuddin dan Ibn Khajar disebutkan juga duduk dalam direksi dan komisaris di badan hukum yang terafiliasi dengan Yayasan ACT. Oke, intinya sekarang yang lagi menjadi sorotan itu adalah Ibu Haryana Hermain. Satu-satunya perempuan yang ikut terseret, terlibat, yang sekarang sudah ditetapkan sebagai tersangka bersama tiga teman lainnya. Kenapa jadi sorotan? Karena mungkin ya perempuan. Perempuan yang biasanya seharusnya punya hati nurani yang tinggi. Satu kali lagi, perempuan yang seharusnya biasanya punya hati nurani yang tinggi. Apalagi kemudian ketika mengambil uang korban Lion Air. Harusnya hati perempuan itu merontak-rontak untuk menolak. Harusnya berontak. Ketika Yayasan ACT menyelewengkan uang yang seharusnya dikasihkan kepada korban Lion Air, ini malah dipakai, malah diambil, malah digunakan kepada hal yang tidak semestinya. Dan sekarang masih ada yang rame sebetulnya. Nanti kita akan bahas di part selanjutnya. Ada salah satu buku yang disponsori oleh ACT. Buku 212. Disponsori oleh ACT dan sekarang buku itu disita oleh Polri. Itu berita yang terupdate. Nanti kita akan bahas apa isi bukunya, apa judulnya, kenapa sampai disita Polri. Kenapa sampai disita Polri. Intinya bahwa sekarang ACT bersama kroni-kroninya sedang dipongkar habis-habisan oleh Polri. Dan kita sangat senang sekali. Kenapa senang? Karena jangan sampai ada potensi untuk berbuat kejahatan di ruang atau organisasi atau geng manapun. Kita sepakat untuk memberantas itu semua. Untuk memberantas itu semua. Untuk memberantas itu semua. Hentikan kejahatan atas nama kemanusiaan. Hentikan kejahatan atas nama agama. Hentikan penipuan atas nama kemanusiaan. Hentikan penipuan atas nama agama. Kita berharap seperti itu Di bawah kan ada yang ngomen Saya tadi ada yang ngomen tuh Ini konten komunis katanya Saya dikata, dikutuduh komunis Karena mengkritik ACT Karena mengkritik kooperasi Syariah 212 Katanya lagi saya Panas ketika mendengar kalimat syariat Padahal saya sehari-hari Insya Allah Menjalankan syariat Allah Kenapa saya kritik? Karena bagi saya Bahasa syariat tidak mesti Diklaim Digunakan, dipakai Untuk mengambil kemanfaatan Yang itu bukan Kemanfaatan syariat Tetapi kemanfaatan pribadi atau kelompoknya Bahasa syariat Disalahgunakan Kalimat yang dipakainya adalah Kebenaran tetapi ditujukan Kepada sesuatu yang batil Kenapa saya mengkritik? Bukan saya panas Mendengar kata syariat Justru saya ingin Memastikan Bahwa kalimat syariat ini Tidak dipolitisasi Bahwa kalimat syariat ini Tidak dikerdilkan Bahwa kalimat syariat ini Tidak dimanfaatkan Oleh sekelompok orang Untuk mengeruk Keuntungan Sebanyak-banyaknya Sembari Mengkerdilkan Ajaran syariat itu sendiri Saya ingin mencoba Kemudian Berupaya Bersyariat Mengembalikan Berhasil syariat Kepada jalannya Kepada relnya Kepada yang semestinya Jangan sembarangan Karena jangankan kita Satu kali lagi ya Sayyidina Umar Ibn Khatom Itu tidak sembarangan Mengatakan Apa yang menjadi Buah pikirannya Sebagai syariat Apalagi buah pikiran Kita sebagai manusia Yang biasa Bukan termasuk Sahabat juga kita Sayyidina Umar saja Ya Tidak mau Buah pikirannya Disebut syariat Bahkan dia marah Ketika buah pikirannya Disebut syariat Oleh orang lain Dituliskan syariat Oleh orang lain Kenapa? Karena saking hati-hatinya Bukan kita menganggap Bahwa apa yang menjadi Buah pikiran Sayyidina Umar itu Salah Itu benar Tetapi tidak Diklaim bahwa Ini sebagai syariat Karena Sayyidina Umar sadar Bahwa beliau Bukan nabi Yang mendapatkan Wahyu Ya Itu bos Nah sekarang anda Seenaknya menamai Sesuatu dengan Kalimat syariat Mending Benar sesuai Dengan syariat Tetapi menyimpang Dari syariat Berarti anda Sudah melacurkan Kalimat syariat Anda sudah menggunakan Kalimat syariat Untuk nafsu anda sendiri Ini tidak sesuai Dengan peruntukannya Kenapa saya kritik itu bos Bahasa syariat Bukan saya panas Tapi jangan sampai Bahasa syariat Kalimat syariat Anda kerdilkan Anda manipulasi Anda manfaatkan Untuk mengeruk Keuntungan sebanyak-banyaknya Untuk kepentingan Pribadi anda sendiri Gitu bos Bukan anti syariat Bukan Saya sudah menjalankan syariat Baru juga selat Ahmad Grim Katanya saya komunis Komunis dari mananya Komunis Halusinasi orang yang selalu Mengucapkan kalimat Komunis itu Halo Itu namanya Komunis dari mananya Komunis dari mananya Apa ciri-ciri komunis Karena ngeritik anda Kemudian anda tuduh Bahwa kita adalah komunis Gila betul Hanya karena anda Dikritik Kita dituduh komunis Mudah-mudahan Ada manfaatnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih kerana menonton!